Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini Mudah-mudahan kalian dalam keadaan kondisi sehat dan lafiat Dalam dundungan Allah SWT Bertemu lagi dengan Ibu untuk mapel perbankan dasar Ini adalah kali kedua bertemu dengan Ibu via Zoom Offline Sebelum pembelajaran mari kita awali dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Hari ini Ibu akan menerangkan pengertian tentang bank Sebelumnya Ibu telah menjelaskan yaitu bagaimana sejarah perbankan di Indonesia Serta periodenya, baik periodenya baru, masa krisis sampai dengan pasca krisis Baiklah hari ini Ibu akan menerangkan pengertian tentang bank Bank menurut undang-undang Secara harpi ya, yaitu bank itu berasal dari bahasa Itali Banko artinya banko Jadi zaman dulu pekerja atau para karyawan yang kerja di bank Itu duduk di banko Jadi biasa dipanggil dengan banker ya Mereka untuk melayani kegiatan atau profesional Di kantor atau di bank tersebut Nah akhirnya peribahasa tersebut Bukan peribahasa ya Istilah tersebut akhirnya terpakai Sampai sekarang ya Orang yang kerja di bank itu berarti panggilannya Banker ya Itulah pengertian bank menurut undang-undang Selanjutnya Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Definisi bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat Dalam bentuk simpanan Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat Dalam bentuk kredit Dan atau bentuk lainnya Dalam rangka meningkatkan perusahaan Yang bergerak dalam bidang keuangan Ini adalah pengertian bank Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Dimana perbankan itu Yaitu Badan usaha menghimpun dana dari masyarakat Mengambil Mengumpulkan Siapa yang punya kelebihan uang mungkin Nah itu disimpan Dalam bentuk simpanan Simpanannya apa aja bu Yaitu Tabungan Ada deposito Ada giro Selanjutnya Selain Menyimpan Dana yang dari masyarakat Disalurkan kembali Nah disimpan itu bagi masyarakat yang Kebanyakan duit Kelebihan uang Makanya disimpan di bank Agar aman Selanjutnya Disalurkan kembali kepada masyarakat Dana yang ada Yang telah dihimpun oleh Pihak bank Apa bentuknya Bentuknya dalam bentuk kredit Atau pinjaman Ya Baik itu untuk usaha kecil Menengah Maupun dalam skala besar Nah itulah Perbankan Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Selanjutnya Kita lihat Fungsi bank Apa saja Fungsi bank itu Yang pertama Fungsi secara umum Kita lihat Bank itu Seperti yang dijelaskan Di tadi Telah dijelaskan Yang tercantum Dalam undang-undang perbankan Yaitu Menghimpun dana masyarakat Dan menyalurkan kembali Pada masyarakat Untuk berbagai tujuan Atau dengan Sebagai Istilah Finansial intermediary Istilah ini Berarti sebagai Perantara Bank itu sebagai perantara Bisa Perantaranya apa Bu Tadi yang pertama Sudah jelas ya Bank menghimpun dana Dari masyarakat Masyarakat punya Kelebihan dana Atau uangnya Silahkan disimpan di bank Agar aman Ya Lalu Bagaimana bank Menyalurkannya kembali Kepada masyarakat Yaitu Dibelikan Fasilitas Kepada masyarakat Yang membutuhkan Atau yang kekurangan dana Mengajukan ke bank Istilah Finansial intermediary Dimana Bank itu Sebagai perantara Contohnya Bisa Pegadaian Ya Bisa juga Umpamanya Bursa efek Itulah dana Yang ada di masyarakat Di Apa namanya Disalurkan kembali Kepada masyarakat Melalui Bank perantara Ya Itulah Fungsi bank Yang secara umum Selanjutnya Fungsi bank Secara khusus Disini ada Tiga Pertama Legend of trust Bank Harus memberikan Kepercayaan Dimana Sebagai lembaga Ya Lembaga Keuangan Adalah Kunci dasarnya Kepercayaan Ya Di bidang keuangan Kalau Umpamanya Masyarakat percaya Mereka Merasa Keuangannya Aman Maka Mereka Akan Menyimpan Di bank Tersebut Lalu Bank Membuat Kegiatan Operasionalnya Ya Operasionalnya Apa Ada yang Menyangkut Untuk intern Perusahaan Maupun Menyangkut Kepentingan Nasabah Contohnya Fasilitas ATM Pembuatan Kartu ATM Pembuatan Kartu Kredit Itu termasuk Adalah Fasilitas Untuk Kepentingan Nasabah Atau Mungkin Komplen Ya Atau Klaim Nah Itu Adalah Termasuk Dalam Agent Of Yang Kedua Agent Of Development Yaitu Bank Mampu Memberikan Kegiatan Yang Mengajak Masyarakat Untuk Melakukan Investasi Distribusi Konsumsi Atau Jasa Menggunakan Uang Sebagai Medianya Nah Sekarang kan Jamannya Udah Jaman global Perkembangan IT-nya Sudah Tinggi Jadi Orang Membayar Apapun Sekarang Udah Pakai Pia Pia Elektronik Ya Umpamanya Bayar Listrik Ya Umpamanya Kalau Kita belanja Pakai Fasilitasnya Umpamanya Ada Dana Atau Gojek Nah Itu OPPO Ya Nah Itu Adalah Termasuk Salah Satu Agent Of Development Selanjutnya Yang Ketiga Agent Of Service Ya Bank Menawarkan Berbagai Jasa Keuangan Jasanya Bisa Penyimpanan Dana Pemberian Pinjaman Itu Secara Umum Sama Saja Ya Cuman Disini Lebih Lebih Khususnya Adalah Untuk Servisnya Ya Sekarang Udah Orang Pakai Handphone Ya Transfer Enggak Lagi Antri Di ATM Ya Kan Atau Di Tempat Apa Ya Peinian Jasa Keuangan Ya Kita Mungkin Bayar Jasanya Transfer Satu Juta Bayar Sepuluh Ribu Tapi Kalau Umpamanya Si Nasabahnya Aktif Dia Punya Fasilitas Dari Perbankan Nah Itu Biasanya Memakai Apa Mobile Banking Ya Jadi Disitu Ada Jadi Uang Yang Masuk Uang Yang Keluar Mau Digunakan Untuk Pembayaran Pembelian Tiket Segala Macem Ya Kegiatan Keseharian Dia Nah Itu Udah Bisa Memakai Maupun Pakai Handphone Ya Jadi Enggak Usah Capek-capek Lagi Antri Itulah Salah Satu Agent Of Service Yang Diberikan Oleh Pihak Bank Sampai Sini Materi Kita Hari Ini Mudah Mudahan Kalian Paham Dan Kita Bertemu Kembali Di Materi Selanjutnya Jangan Lupa Nanti Kalian Hadir Ya Di Kolom Komentar Dan Kalian Pahami Materinya Ibu Akhiri Dan Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Ibu Wallahen Holah Tum Ibu 方 Ibu Ibu Ibu